Halo, narasi pagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang update penangkapan anak kiai di Jawa Timur. Kemudian Presiden Jokowi Dodo menyinggung harga minyak dunia yang naik. Dan tersangka kasus kericuan di Babar Sari menyerahkan diri. Dari luar negeri, negara Sri Lanka kolaps dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengundurkan diri. Yuk kita simak selengkapnya. Ada update dari kasus anak kiai di Jombang Jawa Timur yang jadi tersangka pencahbulan. Ratusan orang ditangkap kepolisian karena menghalang-halangi saat mencari tersangka. Setelah melewati drama panjang, akhirnya tersangka menyerahkan diri. Allah usala! Allah usala! Allah usala! Allah usala! Allah usala! Polisi kembali berupaya untuk menjemput paksa Muhammad Subhi Azal Thani, anak kiai di Jombang atas kasus pelecehan seksual terhadap Santriwatinya sendiri. Jemput paksa dilakukan kemarin 7 Juli 2022. Ratusan personel gabungan Polres Jombang dan Polda Jawa Timur dikerahkan untuk mengepung pondok pesantren Shiddiqiyah, Desa Losari, Polso Jombang. Pasukan bersenjata mulai merangsek ke lokasi pada pukul 7.30 dan 8.40 pagi. Alhasil, jalan sekitar pesantren pun ditutup. Namun saat mendekati lokasi, ada ratusan orang yang berupaya mengalihkan perhatian dan menghadang upaya penangkapan. Aksi saling dorong terjadi, bahkan barikade polisi sempat disiram kopi panas. Karena dinilai menghalangi polisi yang bertugas, 320 orang ditangkap dan dibawa ke Polres Jombang. Di antaranya bahkan terdapat anak-anak yang berasal dari luar Jawa. Dan lagi-lagi, anak Kiai yang telah buron sejak 6 bulan lalu ini gagal ditangkap. Meski ayah tersangka, berjanji akan menghantarkan sang anak ke Polres Jawa Timur. Setelah hampir 15 jam polisi melakukan pengepungan, pimpinan Pond Pesci di Kiai akhirnya membuka pintu gerbang pesantren dan mempersilahkan polisi masuk. MSAT, tersangka pelaku pencabulan pun menyerahkan diri sekitar pukul 11 Kamis malam tadi. Menurut Kapolda Jawa Timur, irjen polisi Niko Afinta tersangka langsung diamankan ke Mapolda Jawa Timur. Berbagai pihak mendukung penegakan hukum, salah satunya Nadlotul Ulama Jawa Timur. 6 Juli 2022, Ketua Pengurus NU Jawa Timur K.Y. Haji Marzuki Mustamar mendesak kepolisian segera memproses hukum anak Kiai tersebut. Selain itu, Kementerian Agama juga ikut mendorong penegakan hukum ini. Hari ini, Kemenak mulai mempertimbangkan pencabutan izin Pond Pesci di Kiai sesuai dengan kajian regulasi yang ada. Polisi pun mengimbau para orang tua untuk memindahkan anak-anak mereka dari pondok pesantren ini. Dengan memindahkan anak-anak dari Pond Pesci ke tempat yang lebih aman, potensi menjadi korban kekerasan seksual pun dapat berkurang. Pelaku diduga sudah melancarkan aksinya sejak 2017 silam saat menjabat sebagai pengurus Pond Pesci milik ayahnya. Modusnya adalah dengan merekrut korban pelecehan jadi salah satu tim relawan kesehatan. Saat seleksi tim, korban dijanjikan ditransfer ilmu metafakta. Namun korban justru diminta melepas pakaiannya agar ilmunya bisa masuk. Para korban pun mulai melaporkannya ke Polres Jomba. Pada 2018 dan Oktober 2019, ada santri yang melapor ke Polres tetapi polisi menghentikan penyidikan. Soalnya pelapor dianggap tak punya cukup bukti. Akhirnya ia ditetapkan jadi tersangka pada Desember 2019 dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Januari 2022. Namun berbagai upaya polisi untuk menangkap pelaku tak kunjung berhasil. Berbagai pihak terus menghalangi polisi. Salah satunya ayah pelaku yang meminta polisi menghentikan penyidikan sebab ia merasa anaknya di fitnah. Drama panjang belum berakhir. Setelah ditangkap, Becky masih harus menghadapi proses hukum. Biar bagaimanapun, benar salahnya pengadilan lah yang harus dihadapi Becky. Presiden Joko Widodo menyinggung kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya APBN kita menanggung berat subsidi energi. Minyak saat normal dulu sebelum pandemi harganya hanya 60 dolar. Sekarang ini 110 sampai 120 dolar per barat. Sudah dua kali lipat. Hati-hati, negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertelait. Negara lain yang namanya BBM. Bensin itu sudah berada di angka 31 ribu. Di Jerman, di Singapura 31 ribu. Thailand sudah 20 ribu. Kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Itu disampaikan Presiden Jokowi saat puncak peringkatan Hari Keluarga Nasional di Medan Sumatera Utara 7 Juli 2022. Jokowi menyampaikan bahwa perang di Ukraina berdampak pada perekonomian global, termasuk pada harga minyak dunia. Apalagi Indonesia masih mengimpor sekitar 1,5 juta barel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tahun ini pemerintah telah mengajukan tambahan untuk belanja subsidi energi dalam APBN. Penambahan subsidi LPG, BBM, dan listrik diperkirakan sebesar 74,9 triliun rupiah. Selain itu, ada penambahan kompensasi BBM senilai 234 triliun rupiah. Ini membuat APBN 2022 memengkak menjadi 3.106 triliun rupiah. Sementara itu, harga minyak dunia memang terus naik sejak invasi Rusia ke Ukraina. 25 Februari 2022, harga minyak dunia masih berkisar di angka 89 dolar AS per barel. Puncaknya, pada 8 Juni 2022, harga minyak dunia mencapai 119 dolar AS per barel. 7 Juli 2022 kemarin, turun menjadi sekitar 99 dolar AS per barel. Econom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Nailul Huda, bilang, beban dari subsidi BBM kian membengkak karena inflasi yang juga makin parah. Pada 2022, subsidi energi dalam APBN tercatat mencapai 77,5 triliun rupiah. Angka ini melonjak dari 2021 yang mencapai 56,9 triliun rupiah dan 2020 yang mencapai 47,7 triliun rupiah. Sebenarnya, subsidi tetap diperlukan asalkan pemerintah bisa memastikan kebijakan ini tepat sasaran. Kalau kita lihat, memang untuk beban subsidi, memang terbesar BBM. Kalau kita lihat dari APBN ya, semakin besar subsidi BBM, maka akan semakin kecil ruang fiskal. Nah, semakin kecil ruang fiskal, itu memang semakin kecil ruang pembangunan seperti infrastruktur dan sebagainya. Subsidi yang dianggarkan oleh pemerintah di tahun ini, ini sangat berguna sekali untuk menstabilkan inflasi. PR-nya adalah sekarang bagaimana caranya pemerintah ini bisa untuk mentargetkan atau membuat penyaluran untuk BBM bersubsidi, itu tepat sasaran. Gimana menurutmu? Sebaiknya subsidi BBM dilanjutkan atau enggak? Ada ide supaya subsidi-nya tepat sasaran selain pakai aplikasi. Krisis di Sri Lanka semakin parah. Terkini, stok bahan bakar minyak mereka hampir habis. Krisis ekonomi yang menimpa Sri Lanka kian memburuk setelah terjadi kekurangan BBM. Ini merupakan krisis terburuk yang terjadi pada Sri Lanka dalam 70 tahun terakhir. Pada 3 Juli 2022 lalu, Menteri Tenaga dan Energi Sri Lanka, Kancana Puji Sekera, mengungkapkan bahan bakar yang dipunyai pemerintah Sri Lanka hanya cukup untuk kebutuhan sehari. Setidaknya, Sri Lanka hanya memiliki cadangan 12.774 ton solar dan 4.061 ton bensin yang tersisa per 5 Juli 2022. Pekan lalu, pemerintah sampai harus menanggungkan penjualan bensin dan solar untuk kendaraan yang tidak penting karena mereka sulit membayar impor BBM, makanan dan obat-obatan. Dampak lainnya, otoritas juga mesti memperpanjang penutupan sekolah karena kurangnya bahan bakar bagi guru dan orang tua untuk mengantar anaknya ke kelas. Sebagian besar SBBU juga harus tutup selama berhari-hari dan transportasi umum terhenti. Warga yang ingin beli BBM pun bisa mengantri sampai 3 hari lamanya. Hal ini diprediksi akan berlangsung hingga 22 Juli saat pengiriman minyak berikutnya diharapkan datang. Inflasi sendiri semakin buruk di prediksi peningkatan harga mencapai 60% pada akhir tahun 2022. Menghadapi krisis ini, Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wikreme Singe, bilang kesepakatan gas sudah diamankan. Sehingga pasokan gas seharusnya aman untuk 4 bulan ke depan. Selain itu, Sri Lanka juga sampai harus lobby-lobby ke pemimpin negara lain untuk minta bantuan. Salah satunya, ke Presiden Rusia Vladimir Putin pada 6 Juli 2022. Presiden Sri Lanka, Gotabaya Raja Paksa, minta beberapa hal ke Putin. Ia meminta pasokan bahan bakar dan memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor, seperti pariwisata. Maklum soalnya mayoritas wisatawan Sri Lanka berasal dari Rusia. Hadeh, situasi di Sri Lanka semakin parah nih. Semoga situasi di sana bisa membaik ya. Sekolah sampai harus tutup lho. Ada update dari kasus Babarsari. Setelah ricu, kini tersangkanya menyerahkan diri. Satu dari dua tersangka pemicu kerosuan di daerah Babarsari, Catur Tunggal, daerah Estimewa Yogyakarta, berinisial AL, menyerahkan dirinya pada 7 Juli 2022. Sebelumnya, polisi menetapkan AHL dan R sebagai tersangka dan memasukkan mereka ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka yang belum datang pun masih dicari pihak kepolisian. Mereka diduga tersangkut kasus kekerasan di muka umum dan pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kasus ini bermula saat para tersangka melakukan penyerangan ke tempat karaoke di kawasan Babarsari di Nihari 2 Juli 2022 lalu. Terdapat kelompok berinisial AL yang karaoke tapi belum membayar. Pihak manajemen tempat hiburan pun menghubungi pihak keamanan dari kelompok berinisial K yang berasal dari daerah berbeda. Kelompok K sempat meminta tak ada keributan di lokasi. Namun ternyata keributan tetap terjadi sehingga 3 orang dari kelompok AL terluka. Para korban pun dilarikan ke rumah sakit dan sejumlah fasilitas karaoke mengalami kerusakan. Peristiwa ini berbuntut panjang. Pihak dari kelompok AL balas dendam dan menyerang sebuah rumah di perumahan Jambu Sari, Sleman. 3 orang dari kelompok K pun luka-luka dan ikut dirawat di rumah sakit. Pihak kelompok K menyambangi markas Pol DDI dan mempertanyakan update kasus oleh kelompok AL ini. Mereka merasa tak puas dengan jawaban dari pihak kepolisian. Akhirnya kelompok K mendatangi Ruko Babarsari karena menilai kelompok AL tinggal di area itu. Alhasil kericuan lagi-lagi terjadi pada 4 Juli 2022 di Babarsari. 7 motor rusak dan sejumlah bangunan Ruko dirusak. Rusuh lagi, rusuh lagi. Warga yang gak salah apa-apa juga jadi korbannya. Pak polisi juga seharusnya sigap dong menangani kericuan semacam ini. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Kok bisa? It is clearly now the will of the parliamentary conservative party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve as I will until a new leader is in place. Boris Johnson resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada 7 Juli 2022 setelah ditekan Parlemen yang berdebat. Keputusan Johnson menyusul para pejabat dan menterinya yang duluan mengundurkan diri. Gelombang resign dimulai pada 6 Juli 2022. Awalnya, dua menteri pertama, yakni Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Kesehatan Sajid Javid, mengundurkan diri. Mereka menganggap pemerintah sudah tidak bisa dipercaya setelah rentetan skandal yang menyeret Johnson dan pemerintahannya. Setelahnya, delapan menteri dan puluhan pejabat di kabinet Johnson ikut mengundurkan diri dalam rentang waktu 48 jam. Total, ada 54 pejabat yang cabut dari pemerintahan Inggris. Tak cuma protes dari para pejabat kabinet, anggota Parlemen dari partainya Johnson juga ikut nggak seneng sama si Perdana Menteri. Salah satunya, Andrew Pritchett. Ia justru menyuruh Boris segera mundur. Beberapa waktu ini, Johnson memang mendapat banyak tekanan karena skandal-skandalnya. Pada 2020 dan 2021, Johnson pernah melanggar aturan lockdown COVID-19. Ia didenda oleh polisi karena melanggar undang-undang lockdown dengan menghadiri dan menggelar pesta. Ia juga pernah membela anggota parlemen partainya yang melanggar aturan lobby. Selain itu, masalah harga biaya hidup, sembako, masalah lingkungan, hingga bahan bakar juga membuatnya dikritik publik. Banyak yang mempertanyakan kapabilitas Johnson dalam mengurus negara. Puncaknya ia juga dikritik setelah menunjuk seorang pejabat untuk masuk ke kabinetnya. Padahal si pejabat ini pernah tersandung dugaan pelecehan seksual. Mau nggak mau sih, soalnya udah banyak pihak yang nggak seneng sama Johnson. Semoga Perdana Menteri barunya lebih amanah ya. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi Senin depan, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacuah. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!